Intro Bagaimana semuanya waktu kemarin itu hari Rabu kita belajar tentang Matthew 1 dan Matthew 2 Masih ingat ceritanya ya Matthew 1 dan 2 itu membicarakan tentang bahwa ternyata di awal daripada Injil disampaikan Tuhan sudah memperkenalkan apa yang namanya H-O-P-E, hope ya Karena hidup ini tanpa pengharapan kita sama dengan sudah mati Tewatu engkau dan saya punya pengharapan dalam hal apapun Terutama di jaman-jaman saat-saat seperti ini ya tetap berharap karena janji Tuhan ya dan amin katanya Dan apa janji Tuhan? Masa depannya penuh harapan bukan kecelakaannya Ini pegang sebagai kekuatan kita Karena untuk kita tetap hidup dalam pengharapan saya percaya kita menjadi pribadi yang antusias ya Lepas apapun keberadaan kita mungkin pada saat ini usaha agak kurang bagus Mungkin dalam kesehatan kurang maksimal Mungkin dalam keadaan di rumah juga kadang-kadang ada sedikit konflik Atau apapun tetap berharap bahwa Tuhan berikan yang terbaik ya Itu kemarin saya sampaikan dalam Matthew 1 dan 2 Bahkan dikatakan ada banyak contoh-contoh di Alkitab yang masuk dalam rencana Tuhan Karena untuk kita bisa punya pengharapan harus masuk dalam rencana Tuhan Nah siapa pribadi yang masuk ke rencana Tuhan? Kalau kita baca sila-silai Yesus Ada pribadi-pribadi yang tidak diperhitungkan Seperti siapa? Ada tamar Siapa tamar? Perempuan sial Mungkin di tempat ini kita pernah dicat oleh dunia sebagai orang sial Karena kita bukan usaha selalu gagal, rumah tangga selalu bercerai Atau anak mungkin tidak berhasil Atau mungkin kesehatan kita yang sangat jatuh bangun dalam sakit penyakit Intinya kegagalan Tapi Tuhan juga bisa pakai hidup kita seperti tamar Siapa lagi? Ruh Dari keturunan terkutuk pun Tuhan bisa pakai Mungkin kita pernah punya latar belakang orang tua yang tidak baik Atau mungkin kitanya pun tidak baik Jangan takut dengan anak-anak kita Tuhan bisa ubahkan luar biasa Bahkan Tuhan pakai sebagai partner kerja Tuhan Siapa lagi kemarin? Itu dikatakan ada juga siapa rahap ya Pelacur ya Artinya orang-orang yang pernah jatuh dalam dosa bulan-balik Mungkin pernah melakukan hal-hal yang sangat-sangat mempermalukan Tuhan ya Tapi intinya itu pun bisa dipakai oleh Tuhan Dan juga Daud kita tahu ceritanya Dia adalah pribadi yang berselingkuh ya Berselingkuh dengan Betseba dan membunuh suami Betseba Intinya semua orang-orang yang dalam sila-sila Yesus itu ada sebagian orang-orang Adalah sebagian orang-orang yang tidak diperhitungkan Tapi ternyata melalui pengharapan kita bersama dengan Tuhan Ternyata itu bisa dialami oleh mereka Kuncinya apa? Mengadakan pemberesan dengan Tuhan Kuncinya apa? Hargai kasih karunia Tuhan Karena Tuhan sudah mati 2000 tahun yang lalu untuk dosa-dosa kita Artinya bukan karena perbuatan baik kita, kita selamat Tapi karena kasih karunia Tuhan Makanya orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan Itu pasti akan tidak sembarangan lagi hidupnya Dia berusaha untuk hidup menyenangkan hati Tuhan Bisa jatuh sangat mungkin bisa jatuh Tapi kalau jatuh harus bangkit dan bangun Dan tinggalkan segala kekurangan dan kesalahan kita Jadi kemarin dalam Matthew 1 dan 2 Itu kita bicarakan tentang pengharapan Tentang orang-orang yang dipakai oleh Tuhan Yang mewakili kita juga mungkin Ibu Indi kemarin sampaikan Saya termasuk dari orang-orang yang tidak layak itu Termasuk seperti Tamar Termasuk seperti Ruth Termasuk seperti Rahab Termasuk seperti Betseba Intinya dosa saya itu komplit luar biasa Tapi Tuhan kita baik Merah seperti kerbiji sekalipun menjadi putih Seperti salju waktu Dikatakan kita minta ampun sama Tuhan Kita bertobat dan hargai kasih karunia Karena kasih karunia itu adalah perbuatan Daripada Tuhan totally Bukan dari kita Bukan karena kebaikan kita Bukan karena jasa-jasa kita Bukan karena apa yang kita lakukan Tapi karena kasih anugerah semata-mata Nah orang yang tinggal dalam kasih karunia Itu akan berbeda hidupnya Dia akan tidak lagi mau tinggal dalam dosa Dia berusaha dengan pertolongan rahkudus Akan bilang Tuhan mampukan aku Aku mau lebih baik lagi daripada sebelumnya Itu orang yang menghargai kasih karunia Nah itu Matius 1 dan 2 kemarin Nah sekarang kita akan masuk dalam Matius 3 dan 4 Jadi selama bulan Mei ini Kita akan bicara tentang Matius 1 Sampai dengan Matius 25 Kita akan bahas semuanya Mungkin tidak satu ayat per ayat ya Tapi intinya Ibu Indri apa yang saya dapat Saya akan share kepada sahabat-sahabatku di tempat ini Nah kalau mungkin kalian dapat lebih daripada itu Keren banget Manti kapan-kapan share buat Ibu Indri ya Yuk kita masuk dalam Matius 3 ya Matius 3 ini berbicara tentang apa Yuk kita buka dalam Matius 3 Nah disini nanti Ibu Dan Matius 3 dan 4 Ibu dapat 5 poin 5 poin yang buat saya Ya keren banget gitu loh Karena memang firman Tuhan itu luar biasa Setiap kita bisa mendapatkan Pesan Tuhan yang berbeda-beda Sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita Karena firman adalah Allah sendiri Dan firman itu hidup ya Jadi firman itu bukan seperti Baca buku sejarah Dibaca hari ini sama tahun depan Sama ya Tapi kalau kita baca firman Tuhan Pengertiannya akan berbeda Bukan karena firmannya berbeda-beda Firmannya boleh sama Tapi apa yang kita dapat sebagai Rema Itu berbeda bagi setiap orang ya Nah makanya hari ini yuk kita buka Dalam Matius 3 Ada 5 poin Yang pertama kalau kita buka Matius 3 Kita bagi-bagi ya kelompoknya ya Dari Matius 3 Ayat 1 sampai dengan 12 Nah kita buka ayat keempatnya ya Ini yang poin pertama Yohanes memakai jubah bulu unta Dan ikat pinggang kulit Dan makanannya belalang dan madu hutan Nah waktu kita lihat tentang kehidupan Daripada Yohanes Pembaptis Ini adalah pribadi yang sangat unik Menurut kita betul Bayangkan orang berpakaian jubah Dia berpakaian dari bulu unta Dan ikat pinggangnya juga kulit Dan makanannya bukan nasi Bukan spageti Bukan misalnya sekarang Makanan-makanan padang Tapi makanannya belalang dan madu hutan Ini fakta Mungkin menurut kita Apa pengertiannya Bu Indri? Saya dapat sesuatu yang luar biasa Ini artinya apa? Disini dikatakan Tuhan gak menyuruh kita Menjadi pribadi yang harus sama Dengan semua orang Setiap kita unik Setiap kita berbeda Itulah karya Tuhan yang luar biasa Dan Tuhan yang kerennya Yesus bisa menerima setiap kita Dengan perbedaan daripada kita masing-masing Tuhan gak suruh penduduk dunia ini Semua harus sama ya Ada kurang lebih berapa? Ada 6 miliar penduduk dunia Tuhan gak bilang semua harus sama Misalnya kulitnya semua harus putih Atau misalnya kulitnya harus hitam Tingginya harus 1,80m Atau misalnya rambutnya masih panjang No, Tuhan gak pernah mengatakan Bahwa semua harus uniform ya Tuhan bisa menghargai setiap perbedaan Daripada kita masing-masing Ini yang luar biasa Johannes adalah orang yang dipakai Tuhan luar biasa Dia adalah yang membuka jalan Sebelum Yesus melakukan pelayanannya Dan dia orangnya antik luar biasa Dia tidak sama dengan Petrus Tidak sama dengan Yulukas Tidak sama dengan murid-murid yang lain Dia makanannya belalang dan madu Dan pakaiannya juga dari kulit binatang Intinya dia berbeda Tapi Tuhan pake dia luar biasa Betul Nah makanya di tempat ini Jangan takut mengandai namanya perbedaan Jangan mau berharap Kalau kita juga misalnya Contoh soal Mencari jodoh juga Harus yang sama seperti kita Bu Indri Gak mungkin lah Setiap orang berbeda Sidik jari aja ada kurang lebih 6 miliar Saya teruslah Berjalan sidik jari agak berbeda Ya kalau saya pergi ke luar negeri Atau kemanapun Asal disuruh cap jempol Itu selalu harus berulang-ulang Sampai dipanggil ke kantor imigrasi mereka Kenapa? Karena sidik jari saya itu Tidak kelihatan garis-garisnya Nah setiap orang berbeda Maka tidak ada satu pun di dunia ini Yang memiliki kesamaan 100% Bahkan kembar yang sudah jelas Satu telur pun tidak sama Nah dikatakan Kalau begitu Yang membuat perbedaan siapa? Dunia yang membuat perbedaan GAP G-A-P GAP Perbedaan itu ya Jurang pemisah itu Bukan daripada Tuhan Karena Tuhan gak mau kita Dibeda-bedakan Tuhan gak mau kita Disama-samakan Tuhan menerima kita apa adanya Nah makanya sampai dunia mengatakan Ada golongan kaya Golongan miskin Ada golongan pintar Golongan bodoh Ada golongan Bahkan juga sampai kepercayaan pun Orang merasa Kalau kepercayaannya tidak sama Engkau tidak sama dengan saya Berarti engkau adalah orang yang berbeda dengan saya Nah waktu kita pakai seperti ini Kita akan sangat-sangat rugi Karena kita akan jadi pribadi-pribadi Yang sangat-sangat tidak happy Dalam kehidupan ini Karena perbedaan itu juga Tuhan izinkan Coba kita buka ya Galatia 5 14 sampai dengan 15 Sebab seluruh hukum Taurat tercatat dalam satu firman ini Perhatikan Saya ulang lagi Galatia 5 14 dan 15 Sebab seluruh hukum Taurat tercatat dalam satu firman ini Yaitu Kasihlah samamu manusia Seperti dirimu sendiri Tetapi jika kamu saling menggigit Dan saling menelan Awaslah Supaya jangan kamu saling membinasakan Jelas Tuhan mengatakan Ada dua hukum yang terutama Ingat ceritanya ya Dikasihilah Tuhan Alamu Dengan setengah akal Di pikiran kita Itu dikatakan yang pertama adalah Mereka itu adalah vertikal Ketuhannya Tapi apa cukup hanya kita mengasihi Tuhan No Hukum yang kedua adalah apa Kasihlah samamu manusia Seperti dirimu sendiri Nah artinya Tuhan gak pernah berkata Kata engkau dan saya berbeda Makanya aku tidak mengasihi engkau Gak seperti itu Tuhan mau siapapun kita Kita tetap mengasihi Tuhannya Nah dikatakan disini Perbedaan itu yang membuat adalah dunia Dan yang menyedihkan Gereja pun sekarang Banyak mulai pakai kasta Ternyata bukan hanya di dunia sekuler Di dunia marketplace saja Orang yang melihat ada gap Dalam gereja pun sekarang ada gap Mana buktinya Kita buka Markus 10 ya Markus 10 ayat 46 Maka jadi tempat ini Kalau engkau masih hidup Kalau saya masih hidup Dengan suka membeda-bedakan orang Itu gak sesuai dengan pola hidup Yesus Gaya hidup Yesus yang paling luar biasa Dia bisa menerima orang apadanya Yohannes tidak pernah disuruh Untuk berubah seperti Petrus Karena setiap orang unik di mata Tuhan Dan Tuhan menghargai perbedaan ya Nah dikatakan Markus 10 ayat 46 Lalu tibalah Yesus dan murid-murid Dan ketika Yesus keluar dari Yiriko Bersama-sama dengan murid-muridnya Orang-orang banyak berbondong-bondong Ada seorang pengemis yang buta Bernama Bartemius Anaktimius Duduk di pinggir jalan Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazareth Mulailah ia berseru Yesus anak Daud kasih adalah aku Perhatikan Perhatikan Banyak orang menegurnya Supaya ia diam Namun semakin kelas ia berseru Anak Daud kasih adalah aku Waktu engkau baca ini Apa yang engkau dapat Kalau buat saya ini ayat yang sangat-sangat Fakta Yang sangat-sangat gak bisa kita bohongi Ini lingkungan orang Kristen Lingkungan orang yang beribadah Bahkan mungkin dalam persekutuan Bahkan mungkin dalam gereja Dikatakan orang banyak menegur si Bartemius Kenapa? Coba bayangkan Karena dia adalah pengemis Karena dia adalah orang pusta Karena dia adalah orang yang tidak diperhitungkan Coba kalau sekarang yang mungkin Yang menjerit itu Yang manggil Yesus Mungkin orang kaya raya Atau mungkin donatur daripada gereja Pertanyaan Apakah kita mau menegur orang seperti ini? Karena sering kali kadang-kadang Kita mau menegur orang Melihat dulu Kalau ini orang kira-kira potensi Kalau ini orang kira-kira punya Posisi yang luar biasa Agak sungkan kita Ini fakta Maka dikatakan tadi Kenapa Bartemius Sampai ditegur oleh banyak orang? Karena dia orang yang gak diperhitungkan Sudah buta pengemis lagi Nah ini sering kali terjadi Dalam kehidupan ini Waktu engkau dan saya membuat gap Dalam kehidupan kita Dalam pelayanan kita Ternyata kita bukan pengikut Yesus Yang Tuhan inginkan Karena Tuhan mengajarkan Untuk tidak pandang muka Maka Tuhan katakan Kasihlah sama manusia Seperti diri sendiri Tuhan gak berkata Kasihlah orang kaya Baru engkau berkenan di hadapanku No Tuhan katakan Kasihi sesamamu manusia Siapa manusia itu Siapapun dia Mau dia kaya Mau dia miskin Mau dia jelek Mau dia tua Mau dia dari kepercayaan yang berbeda Setiap kita yang menganggung Sebagai pengikut Yesus Kita harus punya rasa empathy Kepada sesama kita manusia Nah dikatakan Yesus kita Adalah pribadi yang Tidak ada istilah Social distancing Kepada siapapun Kalau zaman sekarang ini Memang karena corona Kita harus atur jarak Tapi kalau Tuhan Gak pernah ada istilah Atur jarak kepada siapapun Mau dia kaya Mau dia miskin Mau dia kusta Bayangkan waktu Tuhan Menyembuhkan orang kusta Kusta biasanya dijauhi Tapi Tuhan malah memegang Tangan si kusta Waktu ketemu dengan orang Dengan orang pejina Tuhan malahan Mengatakan dosamu Sudah diampuni Tuhan kita Tidak pernah melihat orang Karena harus sama dengan dia Apapun keberadaan setiap orang Itu Tuhan terima Dan itu yang luar biasa Tentang Tuhan kita Nah dikatakan seringkali Kadang-kadang Gerija juga sinis Sinis pada orang-orang Yang menurut mereka Dosanya segunung Nah ini fakta Kita lihat Mungkin kita bilang Bu Indri Ini sepertinya kok Sinis sama gerija Saya bukan berkata Saya sinis pada gerija Ini fakta Kita buka Yuk Matthew 9 Kenapa sampai Tuhan Ngomong seperti ini Ayo kita lihat Karena banyak Kadang-kadang kalah Kalau kita melihat Seorang yang berbeda Dengan kita Mungkin dia adalah Mungkin mantan orang Yang pernah masuk penjara Atau mungkin dia pernah Kawin cerai Atau mungkin dia pernah Melakukan hal yang tidak baik Kita melihat Memang melihat Tapi dengan wajah Tetapan yang tidak Welcome Kadang-kadang kita sinis Kepada itu Mungkin Tuhan sampai-sampai Berkata seperti ini Matthew 9 E12 Ini adalah perkataan Yesus Yesus mendengar Dan berkata Bukan orang sehat Yang memerlukan tabib Tapi orang sakit Saya ulang sekali lagi Yesus mendengar Dan berkata Bukan orang sehat Yang memerlukan tabib Tapi orang sakit Tuhan kita Tidak pernah sinis Tuhan katakannya Tuhan tidak pernah Alurhi melihat Orang-orang yang berbeda Dengan dia Itulah Yesus kita Yang luar biasa Waktu kita melihat Ada pelakor Datang ibadah Waktu ada residivis Masuk ke gereja Waktu penuh dengan tato Bahkan mungkin Tukang mabok Mantan yang suka mabok Yang kita tahu Suka mengukulin istrinya Atau mungkin istri yang suka Mungkin selingkuh Dengan laki-laki lain Bagaimana sikap kita Karena ternyata Orang-orang yang bersikap sinis Itu masih ada Sampai dengan sekarang Lukas 19, E7 Kita lihat Tapi semua orang Yang melihat hal itu Bersungut-sungut katanya Ia menumpang Di rumah orang berdosa Ini jelas loh Ada KKR besar pada waktu itu Zakyus datang Dia memungut cukai Tapi dikatakan Waktu dia datang Karena dia memungut cukai Orang-orang sangat sinis Kepada dia Dengan berkata Ini orang kan pendosa Ngapain juga Tuhan Nindap di rumah dia Nah seringkali katanya Kita beribadah Tapi ternyata hati kita Masih belum beres Kita masih melihat orang dengan iri Melihat orang masih sebelum mata Melihat orang masih pandang muka Apakah ini yang Tuhan inginkan? Yesus kita adalah Pribadi yang luar biasa Matius 3 dan 4 Membuktikan bahwa Gaya hidup Tuhan Yang harusnya kita contoh Jangan contoh manusia Karena manusia bisa mengecewakan Mau dihambat Tuhan Sekalipun bisa mengecewakan Tapi gaya hidup Yesus Yang luar biasa Dia tidak pandang muka Dikatakan Dia tinggal di rumah Daripada Sakyus Dikatakan Dia mengobati Bartonius Bahkan dikatakan Orang-orang mengusir Tuhan gak terusik Dengan seperti itu Karena Tuhan mau tunjukkan Bahwa aku adalah Allah yang tidak memandang muka Yohanes Pembaptis Itu berbeda total Dengan murid-murid yang lain Dia makan belalang Dan madu Dia berpakaian-pakaian kulit Dan juga dia adalah Orang yang total Berbeda dengan yang lain Tapi Tuhan gak pernah Permasalahkan Ini yang saya bangga Dengan Tuhan Yesus Saya juga kalau mau jujur Dengan kehidupan saya Yang tidak baik sebelumnya Waktu orang-orang melihat saya Saya juga bisa merasakan Cara tatapan sinis Segala macam Tapi jangan kita terpengaruh Dengan tatapan sinis Orang lain Yang penting bukan Tuhan Yang sinis kepada kita Karena untuk engkau Dan saya Tidak memasuk lagi ke gereja Karena melihat sikap Daripada orang-orang Kepada kita Kita yang rugi sendiri Seperti tadi Orang-orang tadi Mereka bersungut-sungut Saya percaya Orang-orang yang bersungut-sungut ini Pulang dari ibadah Pulang dari pelayanan Tidak mengalami apa-apa Yang ada muka Tetap kayak kudanil Yang tidak ada sukacita Sementara Zakyus Dikatakan dia perlu Dengan sukacita Yang rugi siapa? Kita sendiri ya Nanti yang pertama Dikatakan adalah Yesus Adalah pribadi Yang tidak pandang muka Tapi kita tahu Kita baca tadi Di gereja Bahkan dalam kelompok-kelompok Orang-orang Kristen Bahkan orang-orang yang tahu Kebenaran Hafal ayat sekalipun Tapi seringkali Kita menganggap Kalau orang ini gak baik Saya lebih baik dari dia Kita merasa Ini gak level kita Please deh Waktu engkau dan saya Tidak bisa menghasisah manusia Tanpa disadari Kita sudah Melanggar perintah Tuhan Karena ingat Perintah Tuhan itu Bukan untuk dilanggar Tapi untuk dilakukan Waktu kita melakukan perintah Tuhan Itu yang berkenan di hadapan Tuhan Itu yang pertama Poin kedua kita buka Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17 Jadi Matius 3 dan 4 ini Ada lima poin Ini sebuah berbicara tentang Gaya hidup daripada Yesus Jadi saya bangga sekali Tuhan kita ini Kita bisa belajar banyak Tentang Tuhan Yesus Melalui apa yang kita baca Dikatakan Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17 Ayat 13 saya baca Maka datanglah Yesus Dari Galilea ke Jordan Kepada Yohanes Untuk dibaktis olehnya Ayat 15 Perhatikan Lalu Yesus menjawab Katanya Biarkanlah hal itu terjadi Karena demikianlah sepatutnya Kita menggendapi seluruh kehendak Allah Dan Yohanes pun menurutinya Awalnya Yohanes gak mau Yohanes bilang Loh jangan saya yang baptis Harusnya Tuhan dong baptis saya Saya kan manusia Yesus kan adalah anak Allah Yohanes tahu diri Tapi Tuhan katakan Jangan Biar hal itu terjadi Karena demikianlah sepatutnya Kita menggendapi seluruh kehendak Allah Ini luar biasa Ini teladan Tuhan yang kedua Pertama tadi Tuhan kita Bukan Allah yang mandang muka ya Jadi tempat ini Yang muka masih buat gap ya Buat gap dengan orang-orang Yang berbeda dengan kita Mungkin masalah ekonomi yang berbeda Mungkin masalah penampilan yang berbeda Mungkin masalah kepintaran yang berbeda Mungkin masalah kepercayaan yang berbeda Bertobat hari ini Katakan ampuni aku Tuhan Ternyata tanpa disadari Aku selama ini mengadakan perbedaan Dengan juga keluarga kita juga Jangan adakan perbedaan Kalau keluarga kita yang kaya Kita mungkin lebih sopan Lebih baik Lebih kita perhatian Tapi keluarga kita mungkin Yang sangat-sangat biasa Kita gak menganggap Itu bukan gaya hidup Tuhan Gaya hidup Yesus yang luar biasa Dia bisa menerima setiap orang Apa adanya Tanpa merasa bahwa orang itu Berbeda dengan dia Itu yang luar biasa Nah yang kedua dikatakan Tuhan dan Tuhan Yang kedua adalah apa Dikatakan Yesus melakukan Semua perintah Bapak Kapan Tuhan bisa melakukan Perintah Bapak semua Waktu dia melepaskan Apa yang namanya Haknya sebagai anak Allah Dikatakan tadi Yesus berkata apa Kepada Yohanes Baptis Gak apa-apa Biarkan saja Supaya ini digenapi Jadi dia tidak ada masalah Tapi seringkali Kadang-kadang kita masalah Hak kita tidak siap Untuk bisa melakukan Genda Tuhan Ingat waktu Tuhan Mencuci kaki murid-murid Ayo kita buka Yohanes 13 Ad 4 Lalu bangun lagi Yesus dan menanggalkan Jubahnya Ia mengambil selai kain lenan Dan mengikatnya pada pinggangnya Perhatikan Ad 5 Kemudian ia menuangkan air Kedalam sebuah basi Dan mulai membasu Kaki murid-murid Lalu menyekannya dengan kain Yang terikat pada pinggangnya Ini luar biasa Allah yang kita sembah Bayangkan Dia mencuci kaki murid-murid Bagaimana caranya Dengan melepaskan jubahnya Tuhan melepaskan jubah Sebagai anak Allahnya Dia melakukan itu Karena untuk menggenapi Bahwa Tuhan Bapak di surga Ingin supaya dia melakukan itu Ini yang luar biasa Yesus anak Allah saja Melepaskan jubah Anak Allahnya ya Siapa kita yang masih Mewotot dengan Mempertahankan hak kita Iblis paling suka Waktu kita wotot dengan hak kita Ya Sering kali Kalau kita lihat Kejadian-kejadian dalam Alkitab Yang membuat Makanya banyak terjadi Perkelahian Perseperuan Bahkan juga dalam keluarga Hanya gara-gara masalah hak Mungkin hak waris Hak kesulungan Atau hak merasa diri Paling benar Atau hak apapun Karena Iblis paling takut Waktu orang Kristen Melepaskan hak Waktu Abraham Melepaskan haknya Dengan memberikan Isak kepada Tuhan Apa yang terjadi Tuhan gantikan Isak Dengan domba Yang tersangkut Dia punya tanduk Betul Dan akhirnya Abraham diberkati Tuhan luar biasa Karena pelepasan hak Itu adalah satu sikap Yesus yang luar biasa Kalau Yesus anak Allah Bisa melepaskan hak Kealahannya Kenapa kita gak bisa Kita kan mengikutnya Mengikut Yesus Itu artinya apa Mengikuti gaya hidup Yesus Kalau Yesus saja Bisa melepaskan haknya Dia tidak marah Waktu dia dicaci Waktu dia dimaki Waktu ditinggalkan Kalau dia bisa membalas Sangat bisa Dia bisa membalas Memanggil malekat-malekat Untuk menghantam orang-orang Yang mencaci maki dia Untuk menghantam orang-orang Yang menyalipkan dia Tapi Tuhan melepaskan hak Totalitas Dan itu yang membuat Bapak di surga Sangat-sangat Sangat-sangat Mengasihi Yesus ya Bagaimana dengan kita ya Harusnya kita malu Dengan pribadi ini Ada dua pribadi ya Mereka-mereka ini Orang yang biasa-biasa Tapi bisa melepaskan hak Sementara kita yang sudah Ikut Tuhan Sudah tahu kebenaran Sudah bahkan baca firman Bahkan sudah pelayanan Tapi hanya gara-gara Posisi di gereja Hanya gara-gara masalah aset Hanya masalah warisan Hanya masalah ini Dan itu kita bisa Ngotot Dan akibatnya Kita menjadi Berkesanungan bagi banyak orang Cuma kita lihat Yohanes 6-9 Dikatakan disitu Ada seorang anak Yang mempunyai Lima roti, jelai Dan dua ikan Tapi apa artinya ini Untuk orang sebanyak itu Ini kata murid-murid Perhatikan ya Kata Yesus Kata Yesus Suruh orang-orang itu duduk Anda pun di tempat itu banyak rumput Maka duduklah kira-kira Orang yang itu kira-kira Lima ribu laki-laki banyaknya Lalu Yesus mengambil roti Mengucap syukur Dan bagi baikan pada mereka Yang duduk disana Demikianlah juga dibuatnya Dengan ikan-ikan Sebanyak yang mereka kendaki Apa yang terdapat dari sini Anak kecil bisa Melepaskan haknya Itu kan dia punya bontot Itu makanan dia Lima roti, dua ikan Itu sudah disiapkan oleh Mama Papa Untuk dia makan Tapi yang luar biasa Anak kecil saja Yang tidak diperhitungkan oleh dunia Murid-murid aja Dia gak menganggap anak kecil Bahkan diusir oleh anak kecil Daripada Yesus Tapi Tuhan bilang Jangan Mereka inilah pemilik kerajaan surga Ternyata anak kecil saja Bisa melepaskan hak Tapi kita yang mengaku Sudah dewasa Yang sudah umurnya Mungkin 20, 30, 40 Bahkan mungkin sudah 60, 70, 80 Masih ngotot saja ya Dalam keluarga Istri-istri kalau masih suka ngotot Suami-suami masih suka ngotot Anak-anak masih suka ngotot Orang tua masih suka ngotot Gak heran Makanya gak bisa mengalami pemulihan Dan iblis paling takut Waktu orang Kristen Perlepasan hak Makanya dia pakai Cara memecah belakang keluarga Nanti kita lihat Coba satu lagi contoh Ini contoh yang lebih luar biasa lagi Kalau tadi anak kecil Bisa melepaskan hak Ini yang luar biasa Satu Raja-Raja Tigaat 26 Ada dua orang Sunda Kita tahu ceritanya Mereka bertemu dengan Salomo Mereka punya anak dua Yang satu anaknya meninggal Yang satu anaknya hidup Dan ternyata yang meninggal Menukar anaknya yang hidup Kepada dia Sementara yang mati Diberikan kepada ibu Yang anaknya sebenarnya hidup ya Kita lihat Maka kata perempuan Yang punya anak Yang hidup itu kepada Raja Sebab timbulah belas Kasiannya kepada anaknya Itu katanya Ya Tuhan ku Berikanlah kepadanya Bayi yang hidup itu Jangan sekali-kali Membunuhnya Tapi yang lain Berkata Supaya jangan untukku Ataupun untukmu Penggalah itu Tapi Raja menjawab katanya Berikan kepadanya Bayi yang hidup Jangan sekali-kali Membunuhnya Sebab dia itulah ibunya Ketika seluruh bangsa Israel Mendengar keputusan hukum Yang diberikan Raja Maka takutlah mereka pada Raja Sebab mereka melihat Wah hikmat daripada Allah Ada dalam hatinya Untuk melakukan keadilan Luar biasa Dikatakan siapa ini Perempuan Sunda Perempuan Sunda yang punya anak Waktu dibilang Salomo itu anak Mali Penggalah Dia katakan Jangan-jangan Udah gak apa-apa Daripada anak itu mati Kasihlah sama ibu yang satu lagi Biarlah dia urus Karena dia merasa Daripada nanti itu anak mati Dia rela untuk melepaskan haknya Sebagai ibu kandung Daripada anak yang hidup Dan akibatnya Salomo berkata Kasih itu anak kepada ibu ini Dan bukan hanya itu Saya percaya Salomo pasti memberikan ibu ini Pekerjaan yang baik Untuk dia tidak bersundal lagi Ini luar biasa Seringkali kita berkata Kita tahu kebenaran Kita sudah ikut Tuhan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun Tapi masalah pelepasan hak Belum siap kita lepaskan Hak apa? Contoh soal Hak pengampunan Seringkali kita merasa Gak bisa saya ngampulin Bu Indri Itu hak saya Orang dia terlalu menyakiti hati Dan waktu engkau dan saya Mempertahankan hak kita Untuk tidak bisa mengampuni Yang rugi kita sendiri Tadi dikatakan Perempuan Sundal yang satu Berkata Gak apa-apa Gak ke dia Gak ke sini Bunuh aja Akhirnya dia mendapatkan hukuman Karena Tuhan kita adalah Allah yang sangat-sangat bangga Melihat pribadi-pribadian Siap melepaskan hak Siapa mereka tadi? Anak kecil Bisa melepaskan hak Yang kedua siapa? Perempuan Sundal Yang logikanya mungkin Gak pernah dengar firman Gak pernah baca alkitab Gak pernah kelayanan Tapi dia bisa melepaskan haknya Ini yang membuat Makan namanya tercatat Dalam kita kehidupan Bagaimana dengan kita? Waktu kita masih ngotak Dulu saya pernah Tidak bisa mengampuni Cukup lama ya Saya pernah ceritakan Maka kalian itu Hampir bertahun-tahun Rugi sendiri Kera Tuhan katakan Waktu engkau masih ngotak Memegang hak tentang pengampunan Apa yang terjadi? Hidup saya sangat-sangat Tidak happy Ayo please lah Apapun hakmu selama ini Entah itu hak dari posisi Mungkin engkau pernah punya posisi Digeser oleh orang lain Gak apa-apa Kalau harus sudah lepaskan Saat ini lepaskan Tuhan akan memberikan Yang lebih baik lagi Saya mengalami banyak banget Tentang pengambilan hak saya Itu terus terang Banyak sekali Nanti kapan-kapan Kalau kita bicarakan Tentang masalah hak Saya akan sampaikan Tapi saya percaya Tuhan izinkan itu Tuhan mau tahu hati saya Apakah saya masih melekat Dengan apapun Yang selama ini saya anggap hak Karena percayalah Kalau kita ngakut dengan hak kita Semua terbatas Engkau pakai pengacara terbatas Tapi kalau hak kita Bersama dengan Tuhan Itu terjamin Mana buktinya Yesaya 49 ayat 4 Ayo kita lihat Tapi aku berkata Aku berkata Aku telah bersusah payah Dengan percuma Dan telah menghabiskan Kekuatanku dengan sia-sia Dan tak berguna Namun hakku terjamin pada Tuhan Dan upahku pada Allahku Ini jelas Waktu kita pelepasan hak kita Kita serahkan mana Tuhan Tuhan yang menjamin Kalau kita mengotak dengan hak kita Belum tentu kita bisa menang Apalagi kalau kita melawan Seperti sekarang Misalnya gajah besar Kita mungkin sebut kecil Tapi kalau kita menyerahkan Hak kita pada Tuhan Tuhan akan memberikan hak kita Tepat pada waktu Dan yang terbaik bagi kita Ini saya lakukan Dan saya menjadi hidup lebih enteng Kalau dulu saya ngotak dengan hak saya Hak apapun Banyak sekali yang saya lepaskan Dan saya percaya Tuhan baik Karena Tuhan kita bukan Allah yang tidak melihat Tuhan kita melihat Waktu Abraham melepaskan Ishak Dengan rela Dan dengan tulusan hati Tuhan gantikan Makanya kenapa Tuhan sampai menjadikan Abraham Bapak orang percaya Karena dia melihat bagaimana seorang Abraham Yang bisa melepaskan Ishak Untuk Tuhan ya Waktu Tuhan minta Apapun yang Tuhan minta Selama itu Kita lepaskan untuk Tuhan Lepaskan saja Karena Tuhan bertanggung jawab Pada siap anak-anak Yang melakukan kendaknya Itu yang kedua Tentang pelepasan hak Jadi Yesus adalah pribadi Yang siap melepaskan hak Maka dia bilang kepada Yohanes membaptis Tidak apa-apa Baptislah aku Walaupun menurut Yohanes Masa sekarang saya baptis Tuhan Kan saya manusia Tuhan dong yang baptis saya Tapi Tuhan katakan Biar dikenapi seluruh Kendak daripada Bapak di surga Pelepasan hak itu powerful Dan Iblis paling takut Makanya kenapa Iblis lakukan Coba kita buka Dalam kejadiannya Iblis takut sekali Waktu orang Kristen Waktu keluarga Kristen Pelepasan hak Coba kita buka ya Kita buka disini Saya sangat percaya Nanti Oke jadi intinya Pokoknya Iblis tidak suka Kalau sampai keluarga-keluarga itu Bisa sampai melepaskan hak ya Suami-suami ya Kalau misalkan engkau mengalami Pada saat ini Seperti hakmu diambil Oleh siapapun Lepaskan Percayalah Dalam Tuhan Tuhan akan menjamin semuanya Dan yang ketiga Poin ketiga Matius 3 16-17 Jadi yang pertama tadi adalah apa Gaya hidup daripada Tuhan Adalah tidak memandang buka Waktu kita masih disini Sebenarnya orang lain Waktu kita masih buat gap Dengan orang lain Siapapun dia Mau dia keluarga kita Mau dia suami kita Mau dia istri kita Mau dia teman gereja kita Mau dia mungkin komunitas kita Waktu engkau masih buat gap Karena engkau merasa Gue tidak sama dengan dulu Ternyata kita tidak sesuai Dengan apa maunya Tuhan Terutama dalam kepercayaan Jangan buat gap Antara kepercayaan kita Dengan kepercayaan orang lain Masing-masing Bertanggung jawab kepada Tuhan Betul Hargai kepercayaan mereka Dia juga minta Kepercayaan kita dihargai Waktu ada saling menghargai Itu membuat dunia ini bisa aman Tapi itu merasa Aku lebih baik daripada engkau Aku lebih suci daripada engkau Aku lebih kudus daripada engkau Ini membuat mereka dunia Bisa berantakan sampai hari ini Dan yang kedua Dikatakan masalah hak Yesus membuktikan Sebagai anak Allah Dia pelepasan hak Dia buka jumlah kealahannya Dia cuci kaki murid-murid Apalagi dia minta Supaya Yohanes membaktis Yang membaktis dia Bukan dia membaktis Seringkali kadang-kadang Ini membuat kita Tidak bisa melakukan kendak Tuhan Karena merasa Itu hak saya Bu Indri Terutama mengenai masalah pengampunannya Pengampunan itu paling susah dilepaskan Kenapa? Karena kita merasa Ibu gak merasakan Seperti yang saya rasakan Siapa bilang Aku pernah merasakan Diambil hakku dalam banyak hal Tapi aku percaya Kenapa saya bisa lakukan Itu karena kasih anugerah Tuhan Semata-mata Yang ketiga adalah Mahjus 3, 16 dan 17 Sesudah dibaktis Yesus segera keluar dari air Dan dari pada waktu itu juga Langit terbuka Dan ia melihat orang Allah Seperti burung merpati Turun ke atasnya Lalu terdengarlah suara dari surga Yang mengatakan Inilah anakku yang kukasih Kepadanya yang aku berkenan Luar biasa Kata perkenanan Dimulai dari Matius Ternyata Jadi kalau sering kali kita bilang Tuhan Kita minta perkenanan Tuhan Gak usah jauh-jauh Tuhan sudah kasih tahu Caranya bagaimana Waktu Yesus dikatakan Keluar dari air Waktu dia melakukan Kendak Bapak di surga Waktu dia mau dibaktis Oleh seorang Yohanes Pembaktis Waktu dia masuk ke dalam air Dan dia keluar Dikatakan apa? Ada suara dari surga Dia mengatakan Inilah anak yang kukasih Kepadanya yang aku berkenan Mau mendapat perkenanan Tuhan Very simple So simple Lakukan bagian kita Very simple Jangan pikirkan bagian orang Sering kali kita dalam kehidupan ini Kadang-kadang kita merasa Bu Indri kenapa suami saya seperti ini Bu Indri kenapa anak saya seperti ini Bu Indri kenapa dunia seperti ini Kenapa begini Semua kita nyalakan orang lain Waktu kita cek diri kita Kita lakukan bagian kita Sebagai istri Lakukan bagian kita Hai istri Tutupah pada suami Dalam segala seperti pada Tuhan Sebagai istri Sebagai suami Hai suami Kasihlah istri seperti dirimu sendiri Itu bagian suami Bagian anak Hai anak Hormatilah orang tuamu Itu bagian anak Sebagai orang tua Hai orang tua Jangan buat tahu hati anak Waktu kita lakukan bagian kita Dengan hati yang tulus dan rela Di sana perkenanan Tuhan terjadi Makanya seringkali Kenapa kita gak mengalami kehidupan yang nyaman Kehidupan yang damai sejahtera Yang suka cita Kenapa? Karena kita gak mendapatkan perkenanan Tuhan Perkenanan Tuhan tuh bukan hanya didapat Dari tempat-tempat tertentu No Dalam kehidupan kita sehari-hari Lakukan bagian kita S.O.P. kita jelas ada dikatakan dalam Ephesus Sebagai istri Sebagai suami Sebagai anak Sebagai orang tua Sebagai hamba Sebagai tuan Sebagai rakyat Sebagai pemerintah Itu jelas ada semuanya S.O.P. Tuhan tuh sempurna Dan tidak ada dalam warsa Hanya seringkali kita yang ubah-ubah Kita modifikasi ya Ya Bu Indri Memang boleh tunduk mas suami Kalau suaminya baik ya Ya Bu Indri Saya boleh mengasih istri Kalau istri masih tetap cantik Gak ada ayatnya seperti itu Mau istri kita sekarang dalam keadaan Sudah tidak menarik menurut dunia pun Tetap istri harus dikasih Bukan istri orang betul Atau dalam keadaan suami kita Walaupun suami kita dalam keadaan Belum bertobat sekalipun Waktu kita menghargai suami kita Waktu kita respect pada dia Dia pasti akan diubahkan Tuhan Karena Tuhan gak tahan Bilihat orang-orang yang hidup berkenan di hadapannya Tuhan akan adakan pemulihan yang luar biasa Jadi dikatakan tadi Isus kita adalah pribadi yang luar biasa ya Nah dikatakan Iblis paling takut Waktu kita melakukan ini dalam keluarga Makanya dia bikin ada roh perpecahan Caranya bagaimana? Kejadian 3 ayat 11 sampai dengan 12 Firmannya Ini Tuhan Waktu dilihat seorang istri Gak melakukan bagiannya Waktu dia lihat sebagai suami Gak melakukan bagiannya Tuhan tanya sama kita loh Tuhan sekali lagi bukan gak tahu Tapi Tuhan mau pengakuan kita secara jujur Perhatikan Waktu Tuhan bertemu dengan Adam dan Hawa Firmannya Siapa yang beritahukan bahwa Dan gue engkau telanjang Apakah engkau makan dari buah pohon yang keluar Engkau makan itu? Tuhan tahu persis Yang makan siapa? Yang suruh makan siapa? Tuhan tahu persis di titik koma hidup kita Tapi Tuhan adalah pribadi yang sangat elegan Tuhan tanya kepada kita dengan tujuan Kita memberikan jawaban yang jujur Perhatikan apa jawaban daripada Adam Manusia itu menjawab Perempuan yang bertempatkan di sisiku Dialah yang memberi dari buah pohon itu Kepadaku Maka aku makan Perhatikan Pemulihan sebenarnya sangat simpel Waktu Adam mengaku saja Dia bilang Iya Tuhan aku memang yang salah Kenapa aku sebagai suami tidak punya otoritas Kenapa aku sebagai suami hanya ikut-ikutan aja dengan istri Kenapa aku gak tunjukkan bahwa aku itu mengenal engkau secara luar biasa Kalau saja Adam mengaku kesalahannya Kalau saja Hawa mengaku kesalahannya Semua pasti beres Karena Tuhan gak ada dosa yang gak bisa diampunin Cuma kita buka Yunus 3 S10 Alah kita adalah alah yang penuh belas kasihan Pengakuan itu sangat berharga di mata Tuhan Pengakuan itu adalah awal pemulihan daripada hidup kita Yunus 3 S10 Lihat ini Waktu Tuhan mau menghancurkan Dikatakan Nineveh ya Perhatikan Ketika Allah melihat perbuatan mereka Yakni bagaimana mereka berbalik Dan tingkah lakunya yang jahat Maka menyesallah Allah Karena malah petaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka Dan ia pun tidak jadi melakukannya Luar biasa Tuhan bisa berubah pikiran Waktu melihat ada pribadi-pribadi yang mengaku Dengan tulus dan dengan rela Akui kesalahan kita Tuhan selama ini aku kurang baik Bapak sebagai suami Sebagai istri Sebagai anak Sebagai orang tua Waktu kita mengaku dosa kita Maka Tuhan dikatakan Menyesal Maka Tuhan meng-cancel Semua rencana-rencana yang tidak baik sebelumnya Dikatakan harusnya Nineveh hancur Itu sudah jelas Maka Tuhan suruh Yunus pergi Untuk bilang Bilang sama Nineveh akan kuhancurkan Tapi waktu Tuhan melihat ada perubahan Dari raja Perubahan daripada rakyat Perubahan bahkan dari binatang Pun semua perubahan mereka doa Puasa memohon belas kasihan Tuhan Apa yang terjadi? Tuhan gak jadi membinasakan Nineveh Artinya kalau Adam saja waktu itu mengaku Tidak ngeles ya Tidak menyalahkan orang lain Nah seringkali yang membuat kita Makanya kenapa gak bisa mendapat perkenanan Tuhan Kita gak akan bagian kita Tapi yang ada kita salahkan orang lain Kita lebih fokus menuju Kesalahan suami Kesalahan istri Kesalahan anak Kesalahan orang tua Daripada mengkoreksi diri Karena dengan koreksi diri Hari ini kita mengaku Hari ini Tuhan bereskan dosa-dosa kita Dan awal daripada pemulihan Adalah pemberesan dosa Itu yang ketiga Nah yang keempat Kita lihat sekarang Kita buka Matius 4 ya Semuanya diberkati hari ini Saya percaya semua kita diberkati ya Oke yang keempat Matius 4 ayat 2 dan 3 Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam Maka akhirnya laparlah Yesus Lalu datanglah si pencoba dan berkata padanya Jika engkau anak Allah Perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti ya Nah ini jelas Katakan Iblis itu bukan Iblis namanya Kalau dia tidak jelas-jelas Dia itu kalau nembak gak asal Dia perhatikan betul-betul Dimana titik kelemahan daripada setiap kita Dikatakan Iblis tahu Yesus sudah puasa 40 hari 40 malam Iblis tahu Yesus lapar Makanya dia masukkan pencobaan melalui makanan Dia katakan Kalau engkau anak Allah perintahkan Supaya batu-batu ini menjadi roti Makanya hati-hati Iblis itu kalau dia mau menembak kita Dia mau menghancurkan hidup kita Dia itu bikin PR-nya dulu Ya dia tidak asal-asal Sementara seringkali kita mau melayani seorang Yang mau melayani dalam gereja Kadang-kadang kita juga asal ya Kita gak ada persiapan Baru maki-maki suami Baru ribut dengan keluarga Tiba-tiba kita naik mimbar untuk bawa khotbah Tiba-tiba kita menyanyi sebagai WL Padahal belum ada pemberesan Sementara Iblis dia betul-betul persiapannya matang Dia tahu Yesus lapar Dia suruh Yesus untuk membuat batu menjadi roti Nah ini jangan anggap penting Kalau dia dengan PR-nya betul-betul dia kerjakan Sementara orang Kristen suka asal dalam memelayani jiwa-jiwa Makanya kita gak ada power sama sekali Nah dikatakan disini Yesus lapar Dan Iblis masuk melalui makanan Dan banyak orang Kristen jebol disini Makanya hati-hati Jangan kita menganggap diri kita kuat Karena Iblis itu bukan Iblis namanya Kalau gak liciknya luar biasa Dia pelajarin kelemahan daripada Indri Dia pelajarin kelemahan daripada suamiku Dia pelajarin kelemahan daripada anak-anak Dia pelajarin daripada gereja Indri Dan waktu dia tahu kelemahan dia masuk disana Dan akhirnya tertumbang Yesus ada kelemahannya pada waktu itu dia lapar Tapi dia tidak jatuh dalam kegodaan Iblis Itu yang membuat Yesus luar biasa Kita coba kita buka Satu kolet itu sepulet dua belas Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh Ini peringatan bagi setiap kita Jangan pernah katakan bahwa saya tidak mungkin jatuh Bu Indri Saya sudah hamba Tuhan Saya pendeta Saya sudah tahu firman Saya sudah pelayanan Saya sudah ikut Tuhan berkali-kali Saya sudah berendam di sungai Yogan Sampai puluhan kali Sorry to say Gak ada dikatakan bahwa orang yang Yang sudah melakukan segala sesuatu itu pasti kuat ya Dikatakan jangan menyangka bahwa ia teguh berdiri Sebab hati-hati Supaya ia jangan jatuh Tinggal tunggu waktunya pasti jatuh Siapa contoh yang jatuh? Simson Siapa contoh jatuh? Daud Banyak hamba-hamba Tuhan Orang-orang tokoh-tokoh di Alkitab Semua mereka bisa jatuh Waktu kita gak berjaga-jaga lagi hidup kita Itu kita tinggal jatuhnya Makanya saya mau ingatkan pada hari ini ya Dikatakan Iblis tahu Kondisi Yesus lagi lapar Dia masuk dengan menawarkan makanan ya Karena dia betul-betul mempelajari Setiap orang yang mau disasar oleh dia Dia pelajari mengenai anak ini bagaimana Mengenai ini orang bagaimana Mengenai kita bagaimana Makanya kita jangan anggap enteng ya Nah pertanyaan sekarang Bagaimana cara Tuhan menghadapi godaan seperti ini Karena Tuhan mengajarkan kita Waktu Iblis memenghancurkan hidup kita Apa yang harus kita lakukan? Dikatakan Yesus Tetapi Ayat keempat Tapi Yesus menjawab Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut ala Ini luar biasa Tiga kali Iblis mencoba Yesus Semua Tuhan tangkis secara luar biasa Melalui dikatakan ada tertulis Artinya apa? Firman itu yang membuat Yesus bisa bertahan Makanya hargai firman Tuhan Waktu engkau baca firman Tuhan Waktu engkau mendengar firman Tuhan Jangan anggap sepele Karena firman adalah ala sendiri Yohanes 1, S1 pada mulanya adalah firman Dan firman adalah kekuatan daripada kita Waktu engkau dan saya digoda oleh si jahat Waktu mulai masuk segala serangan si jahat Pakai kekuatan daripada firman Untuk bisa mengalahkan Mungkin kita berkata begini Bu Indri Mana buktinya Iblis kalah? Kita buka S11 Lalu Iblis meninggalkan dia Perhatikan? Iblis meninggalkan dia ya Dan lihatlah Malekat-malekat datang melayani Yesus Luar biasa Waktu kita menang menghadapi godaan daripada si jahat Tuhan akan mengirim malekat-malekatnya Untuk memberikan yang terbaik bagi hidup kita Nah caranya menang bagaimana? Tuhan sudah mengajarkan caranya Dengan memakaikan kekuatan daripada firman Tuhan Mungkin kita bilang begini Bu Indri saya sudah pakai firman Sudah sampai buka ayat Sampai saya teging-teging Iblis pakai ayat Pertanyaannya Bukan hanya sekedar menengking pakai ayat Pertanyaannya Sudahkah kita menghidupi Ayat yang kita selama ini baca Ayat yang selama ini disampaikan Karena waktu kita hanya sekedar membaca Tanpa menjadi pelaku Tidak ada kekuatan sama sekali Mana buktinya? Yohanes 15 ayat 7 kita lihat Jika kamu tinggal dalam aku Dan firmanku tinggal dalam kamu Mintalah apa saja yang kau kendaki Dan kamu akan menerimanya Kekuatan kita Bukan karena engkau hanya sekedar baca alkitab Engkau tengking Iblis pakai alkitab No Tapi waktu kita dikatakan tinggal dalam firman Kita menghidupi firman yang disampaikan Tuhan Tuhan katakan ampuni orang-orang yang membuat engkau terluka Waktu kita mengampuni Ada kekuatan yang luar biasa Doa kita dijawab oleh Tuhan Waktu Tuhan katakan Dikatakan Tuhan Supaya kita jangan jauh daripada ibadah Kita lakukan itu Kita beribadah Kita cari Tuhan Atau dikatakan Tuhan Renungkan firman Tuhan siang dan malam Dan lakukan itu Waktu kita melakukan semua perintah Tuhan Disana ada kekuatan firman yang luar biasa Jadi dikatakan waktu firman tinggal dalam kita Baru apa saja yang kita minta Maka kita sudah menerimanya Keren banget Yesus adalah pelaku firman Makanya dia datang ke dunia ini Untuk mempraktekkan kepada kita Gini loh caranya Waktu engkau lapar seperti ini Waktu engkau dalam keadaan sedih seperti ini Waktu engkau susah seperti ini Tuhan menjalankan semua Apa yang pernah kita alami dalam dunia ini Supaya bukan firman itu hanya teori Dan Tuhan sudah melakukannya dengan sempurna Nah tinggal kita copy paste Tuhan sebenarnya Tapi seringkali kita masih banyak modifikasi firman Kalau untuk firman yang ini boleh Bu Indri Tapi yang ini gak boleh Makanya gak ada power Kita berdoa sampai kita sampai jungkir balik pun Gak mendapat apa-apa Karena Tuhan katakan Waktu engkau tinggal dalam aku Firman ku tinggal dalam engkau Minta apa saja kau pendaki Kamu akan menerimanya Ini kekuatan daripada firman Jadi kenapa Yesus bisa mengalahkan Inggris dengan firman Karena dia adalah firman itu sendiri Dia menghidupi firman itu Bagaimana dengan kita Jangan bangga dengan hanya hafal ayat Mau hafal ayat sampai seribu kali pun Kita hafal Kita baca Alkitab sampai sejuta kali pun Itu baik Tapi gak jadi jaminan Tapi waktu kita melakukan apa yang jadi pesat Tuhan Itu ada kekuatan luar biasa Karena waktu firman tinggal dalam kita Dikatakan apa saja kita minta Tuhan akan berikan Itu poin yang keempat ya Dan poin yang terakhir adalah Matius 4 Ayat 23 sampai dengan 25 Yesus pun berkeliling di seluruh Galilia Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat Dan memberikan injil kepada Allah Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria Dan dibawalah padanya semua orang yang burung keadaannya Yang menerita pelbagai penyakit dan sengsara Yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh Lalu Yesus menyembuhkan mereka Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia Mereka datang dari Galilia dan dari Dekapolis Dari Yerusalem dan dari Judea Dan dari seberang sungai Jordan Dan apa yang terdapat sebagai poin terakhir ini Yesus itu dicari Yesus dirindukan oleh semua lapisan Baik, kaya, miskin, sehat, penyakit, lemah, kuat Semua mencari Tuhan Pertanyaannya, kenapa? Mungkin kita bilang karena Tuhan melakukan mujijat Kalau saya dapat sesuatu yang berbeda Kenapa makanya mereka mencari Tuhan? Karena Tuhan itu adalah solusi Untuk setiap apapun yang kita hadapi dalam dunia ini Ya keselamatan, solusinya adalah Yesus Betul? Dalam keadaan sedih, solusinya adalah Yesus Dalam keadaan kita takut, solusinya adalah Yesus Dalam keadaan apapun yang kita hadapi dalam dunia ini Solusinya adalah Yesus dan Yesus dan hanya Yesus Waktu kita mencari dia Maka kita mendapatkan semuanya Dikatakan orang banyak berbondong-bondong Ya kenapa makanya orang mencari? Karena Tuhan kita bukan Allah yang suka menghakimi Dia bukan Allah yang suka membanding-bandingkan dengan orang lain Dia Allah yang melupakan dan mengampuni segala dosa kita Dan dia tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan kita Intinya banyak sekali kebaikan yang Tuhan berikan Bukan hanya mujijat Mujijat otomatik akan terjadi dalam hidup kita Tapi waktu kita mencari Yesus Karena Yesus adalah solusi yang terbaik dalam hidup kita Keselamatan hanya ada dalam Yesus Waktu engkau mencari Yesus dengan sepenuh hati Dikatakan maka kita akan mengalami damai sejahtera Suka cita itu luar biasa Saya bangga mempunyai Allah yang seperti ini Bagaimana dengan kita pada hari ini? Kita mendengar tadi ada lima ya Ada lima tadi poin tentang Matius 3 dan 4 Yang pertama tadi dikatakan adalah Tuhan kita adalah Allah yang bagaimana tidak pandang muka Please ya hari ini Kalau engkau selama ini dan saya masih pandang muka melihat orang Kita masih melihat ini kayaknya bukan kasalnya Tidak sama dengan saya ya Malah kita karena sinis kalau melihat orang-orang Mungkin yang sudah bertobat Tapi kita lihat Dia kan tahu dulunya dia Wah waktu kita hanya keep judging Waktu kita hanya melihat latar belakang orang Hanya selalu ungkit-ungkit kesalahan Kita adalah orang yang paling malang Karena Yesus membuktikan sebagai anak Allah Dia menerima orang apadanya Yohanes pembaptis dikatakan Tidak sama dengan Lukas Tidak sama dengan Petrus Tapi Tuhan memakai hidupnya luar biasa Artinya hargai perbedaan orang Setiap orang berbeda Emang itu seizin daripada Tuhan Yang kedua adalah apa dikatakan tadi Yesus kita adalah pribadi yang apa tadi Yang melepaskan hak ya Ayo di tempat ini Yang masih ngotot dengan masalah Tapi Bu Indri Saya disikut dari belakang Saya ditusuk dari belakang Apapun namanya Tidak ada unusan Percayalah kalau hak kita terjamin dalam tangan Tuhan Itu jauh lebih luar biasa Saya mengalami banyak hak-hak saya yang diambil Tidak main-main Bahkan sampai hari ini Tapi saya percaya Hak dalam Tuhan itu jauh lebih indah Daripada hak oleh manusia Yang ketiga dikatakan Perkenanan Tuhan terjadi kepada Yesus Kapan? Waktu dia dikatakan Waktu dia melakukan bagiannya Bagian kita adalah apa? Sebagai istri Tunduk pada suami Dan segala seperti pada Tuhan Bagian suami adalah Kasih istrimu Seperti dirimu sendiri Bagian anak Hormati orang tua Bagian daripada orang tua Jangan buat tawar hati anak Bagian Tuhan Jangan kita menjadi Tuhan yang tidak adil Bagian-bagian kita hamba Harus hamba itu bekerja Bekerja melihat Tuhannya saja Waktu ini kita lakukan dengan baik Saya percaya perkenanan Tuhan akan terjadi Dan yang keempat dikatakan adalah Apa tadi? Ya dikatakan tadi Yang keempat Bahwa Yesus tadi dikatakan Sebentar Yang keempat tadi dikatakan Bahwa Iblis selalu mencoba kita Dan dia tahu persis Apa kelemahan kita Karena dia belajar Dia PR-nya betul-betul Dia mungkin pakai Dia punya provider Mungkin canggihnya luar biasa Dia tahu persis Ini apa kekerangannya Ini apa kelemahannya Makanya kita jangan anggap enteng Jangan merasa diri cukup kuat Karena waktu kita merasa diri kita kuat Tanpa sadari kita sudah lemah Dan dikatakan bagaimana Cara menangkis serangan daripada si jahat Firman Firman yang bagaimana? Bukan firman yang dihafal Tapi firman yang dihidupin Karena dikatakan Tuhan Waktu firman ku tinggal dalam engkau Maka apa saja yang kau minta Akanku berikan Ada kuasa dalam kita Kenapa? Waktu firman yang kita lakukan Dan kelima yang terakhir adalah apa? Yesus berbicara tentang solusi Dia solusi untuk seluruh kehidupan Kehidupan di sini dan di sana nanti Apapun cari Yesus Dan Yesus adalah pribadi yang menyenangkan Bagaimana dengan kita? Mau menjadi pengikut Yesus? Yuk kita koreksi diri kita Selama ini sudahkah kita menjadi pribadi yang menyenangkan Dalam hidup ini? Atau ada orang malah menyingkir daripada kita Karena kita gak pernah membawa solusi Yang ada kita membawa suasana makin panas Makin heboh Makin panik Makin membuat tidak nyaman Itu bukan karakter daripada Yesus Jadi hari ini kita sudah diberkati Tuhan Saya percaya semuanya Kita mendapatkan pesan Tuhan hari ini ya Kita berdoa Nanti saya akan matikan Nanti silahkan mau bertanya Saya ada waktu sampai 15 menit lagi ya Kita berdoa dulu yuk Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Allah kami Terima kasih Roh Kudus Kami percaya apa yang kami dengar hari ini Sungguh-sungguh Bapak Untuk kami introspeksi diri kami Ada 5 karakter Tuhan yang luar biasa Dimulai dari Matius 3 dan 4 Ajar kami Bapak untuk mempraktekan Dan juga untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.